Hai selamat berjumpa lagi saudara ini ada kerjaan motor rempes saya sarankan untuk mengganti oli jangan disini ya bolehlah disini tapi ya sesekali beberapa tahun dan kenapa karena ini tidak menggunakan kapas kopling dan uli pun dijamin bersih asal penggantiannya teratur lain dengan motor-motor yang pakai manual itu ke pas kopling saya sarankan letak di baut depan sini nah ini ada kunci 12 kalau di sini ya pasti rempes lah nah coba kita buka ini silenya sudah mengeras cemet jadi Oli keluar dari sisi-sisi kita tap dulu dan kita bersihkan nah ini sudah saya bersihkan ini kita congkel nah kan cemet ini kita ganti yang baru nah kita pasang ini kita bersihkan dulu nah nanti setelah itu kita kita sikat dengan bensin kenapa gitu agar kot kalau dibersihkan dulu kan kotoran khawatir masuk nah masangnya begini ini perlu diwaspadai jangan sampai mirip dengan tangan dulu nah kalau ringan kita teruskan nah ringan ya untuk sil baru ini ngerasinya biasa saja kalau terlalu keras biasanya akan retak nah biasa saja terus kita bersihkan selamat menikmati terus ya kalau mau bersihkan lagi ini juga kita sikat kembali nah sampai disini dulu terus nanti kalau kita bersihkan kembali pokoknya caranya begitu ya kalau ngetap ya usahakan jangan disinilah itu ya sama saja sebenarnya tapi lebih ribet disini boleh ngetap cuma ya agak agak lama lah jangkanya karena dia tidak menggunakan kapas goblin tadi dipastikan kotoran tidak akan lebih banyak dari yang motor manual yang kapas goblin di dalam nah tinggal mengisi uli aja nah ini ini kotor jangan dibersihkan dulu karena keraknya bisa masuk nantinya kita isi dulu kita tutup baru kita bersihkan kita tuangkan olinya pelan-pelan kalau terlalu keras nanti tumpah kita harus dikatkan kita lagi kita harimkan kita harus dikat. selamat menikmati tinggal bersihkan dengan sikat terus dibilas dengan bensin ya sampai saya kira mudah sampai disini dulu sekian dari saya semoga bermanfaat untuk anda bila ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih